Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari yang cerah ini, bagaimana kabarnya sobat? Semoga sehat Kali ini akan memberikan informasi mengenai agen beriling Yaitu masalah jaringan Pada mesin EDC agen beriling Karena mesin EDC ini adalah perangkat hardware dan juga memiliki software khusus Yang tentunya akan mengkoneksikan mesin ini ke server pusat Menggunakan sistem online dengan jaringan seluler Meskipun sebenarnya bisa dengan jaringan internet LAN atau local area network Namun khusus yang saya gunakan ini belum memiliki koneksi internet tiap wifi Dan entahlah kalau saat ini sudah ada teknologi seperti demikian Namun yang jelasnya khusus agen beriling yang menggunakan jaringan internet seluler Maksimum jaringan 3G Yaitu dengan kartu GSM khusus yang sudah include dari pihak bank Jadi kita agen beriling tidak perlu memikirkan untuk membelikannya pulsa internet lagi Sobat Hal yang tidak diinginkan tentunya pasti akan terjadi Misalkan jaringan koneksi error Atau alatnya memang yang sedang bermasalah Namun ada error yang tidak perlu diulang-ulang Karena memang di server pusat Telah dilakukan maintenance Atau mungkin upgrade server Intinya jika ada informasi Koneksi terputus Q1 Tidak usah panik karena mengecek saldo Sekalipun tidak bisa dilakukan Apalagi untuk bertransaksi jenis lainnya Maka cobalah beberapa saat lagi Mungkin satu jaman Atau lebih tergantung bagaimana memperbaikinya Namun pengalaman beberapa hari kemarin Terjadi sekitar kurang lebih 7 jam Semua agen beriling di wilayah kami Tidak bisa digunakan Maksudnya mesin EDC Semoga bermanfaat ya teman-teman Sobat top youtube channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Thank you